selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang penting gak ditutup total tanggap mereka sudah berduli mas berapa total semua armada HR yang jalan maupun mangkrak gak pernah hitungin broker tau kapan masa darianto doain aja tahun depan bisa masuk paling cepet tahun depan paling cepet pernah kecurian bis gak? tapi kalo dulu jaman angkutan kota pernah kecurian mobil bukan pencurian orangnya beli kagak diangsur udah samperin ke kapal kuda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya penyakatan posko itu wajar karena mereka membatasi sirkulasi kendaraan keluar dan masuk suatu wilayah tapi kan kemarin udah diputuskan sama kementerian nanti bis-bis itu tanggal 6 dikasih stiker bis-bis yang punya izin dikasih stiker mas bagi tim semua perlancar rejeki yang diantar sama pak haji yang ngasih rejeki kan Allah ya semakin dekat aja ke Allah sodakonya dibanyakin Bekasi pekalongan harga tiket sekarang berapa mas? pekalongan hari ini udah diangkat 300 300 ribu kenapa? kenapa gak kuat? yang lain belum naik ya yang lain gak naik yang lain 200 harianto 300 naik PO lain aja tuh lebih murah PO lain 200 ribuan tuh harianto 300 naik PO lain aja ya lumayan lu cepe ngirit ha? harus berapa? harus berapa? harus berapa? PO harianto dapet stiker gak mas? ya pasti dapet lah yang PO-PO kayak kelas-kelas kayak Arianto, Rosalia, Sinarjaya yang gede-gede lah ya udah pasti dapet dari warna gini harga tiket normal gak mas? kalau dari timur normal karena penumpangnya kan dikit banget makanya cangkingan bahasanya kalau ada yang dibawah gak ada yang tetep jalan berapa? ya okirin pip reza waalaikumsalam tarif madura berapa mas Rian? madura hari ini diangka 800 68 68 oh 680 eh 800 kapan? oh tanggal 6 keatas selamat datang